Halo para pecinta Betal Truth Evans, dimanapun kalian berada, udah siapkan cut dong dengan perjalanan Mang Oyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini, kuilah gak usah pake lama-lama lagi, selamat berimajinasi. Terima kasih telah menonton! Di tengah perjalanan, Jin Wan pada saat ini melambaikan tangannya kepada semua orang. Sebuah peta tembus pandang segera muncul di udara dan terlihat dari peta bahwa ini adalah pavilion bintang Hongmeng. Jin Wan pun kembali berkata bahwa sekarang ia akan memberikan pengenalan singkat tentang pavilion bintang Hongmeng. Karena tempat ini terlalu besar, maka ia pada saat ini akan menyebutkan garis besarnya saja. Ia hanya akan menyebutkan beberapa tempat penting termasuk tempat-tempat yang diperlukan untuk berpartisi sapi dalam kepartisi 10.000 alam. Semua orang pada akhirnya melihat peta dan mendengarkan Jin Wan dengan cermat yang menjelaskan. Jin Wan menunjuk beberapa titik ruangan di peta dan segera menjelaskan. Ia berkata bahwa ini adalah ruang tamu dan semua orang pasti akan datang ke sini untuk kontes 10.000 alam. Tetapi sebelum memasuki kontes 10.000 alam, mereka harus pergi ke Istana Macan Putih untuk mendaftarkan tim. Kedua, mereka harus pergi ke Istana Suzaku untuk menguji tim mana yang termasuk dalam level tersebut. Setelah itu mereka harus pergi ke Aula Suwan Wu untuk mendapatkan kualifikasi dan terakhir mereka harus masuk ke Aula Naga Azur. Di sana mereka akan berpartisi sapi dalam kontes 10.000 alam putaran pertama. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya karena ini seperti apa yang dijelaskan oleh Hua Bu Yu. Menurut Hua Bu Yu akan ada tiga ilusi di sini dan hanya mereka yang melewati dua ilusi pertama yang dapat memasuki kompetisi terakhir. Xiaoyan pada akhirnya berangsur-angsur paham dengan penjelasan yang pada saat ini diberikan oleh Jin Wan. Selain itu Xiaoyan juga mengerti alasan mengapa Xiaoyan memerintahkan Xiaoyan untuk mengikuti kontes 10.000 alam ini. Dengan mengikuti kompetisi ini Xiaoyan akan menjadi semakin kuat dan tentu saja Xiaoyan akan memiliki relasi yang banyak. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jin Wan kembali berkata kepada semua orang. Ia menjelaskan bahwa mengenai detail spesifiknya mereka akan tahu ketika mereka tiba di aula-aula masing-masing. Setelah perkenalan singkat, Jin Wan pun segera menyerahkan peta seperti kertas kepada semua orang. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kepada Jin Wan bisakah mereka pada saat ini terbang di sini. Jin Wan ragu-ragu sejenak mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Xiaoyan. Setelah merenung sejenak pada akhirnya ia segera berkata bahwa terbang diperbolehkan di bintang Hong Meng. Tetapi meskipun begitu energi di bintang Hong Meng ini sangat aneh. Terbang membutuhkan lebih banyak energi fisik dan sumber energi. Waktu penerbangan dari semua orang juga tidak boleh terlalu lama dan jika tidak maka akan berbahaya bagi tubuh dan berdampak buruk. Oleh karena itu biasanya mereka yang terbang di udara adalah orang-orang yang sedang terburu-buru. Selain itu mereka juga yang memiliki jubah dengan tulisan Hong Meng biasanya akan terbang karena mereka mungkin adalah pengurus. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini segera kembali memperhatikan sekeliling. Pada saat yang bersamaan tidak jauh dari Xiaoyan ada beberapa sosok yang memandang Xiaoyan dan yang lainnya dengan mata yang tidak ramah. Pakaian mereka pada saat ini bertuliskan kata-kata aliansi Doshan dan siapapun yang melihat mereka. Semua orang akan merasakan keagungan dan kesombongan di antara mereka. Salah seorang di antaranya pada akhirnya segera berkata bahwa mereka harus segera pergi kembali dan melaporkan kepada Tuan Sun Ning. Setelah selesai berbicara mereka pun langsung segera menyingkirkan kerumunan dan bergegas pergi. Tentu saja di lautan manusia seperti itu tidak ada yang akan peduli dengan kedatangan beberapa orang lagi. Xiaoyan juga pada saat ini tentu saja tidak menyadari kemunculan dari orang-orang ini. Namun meskipun begitu Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini telah menjadi sasaran dari beberapa kelompok. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini tidak bersikap lengah dan selain memperhatikan orang-orang dari aliansi Doshan, Xiaoyan juga memperhatikan orang-orang dari alam dewa darah. Tetapi Xiaoyan tidak bertemu siapapun dari alam dewa darah di sepanjang jalan selama periode waktu ini. Alasannya adalah karena lubang cacing raksasa alam tengah hingga bintang hongbang tidaklah sama. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan tahu bahwa alam dewa darah pasti akan datang ke kompetisi 10.000 alam. Setelah kekalahan dari serigala darah mereka pasti akan membuat malah alam dewa darah. Memikirkan hal ini Xiaoyan mengerutkan kening dan benar-benar berniat untuk segera meningkatkan kekuatannya. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini memikirkan alam dewa darah. Di antara kerumunan orang-orang ada sekelompok orang yang mengenakan jubah merah yang sangat mencolok. Xiaoyan juga segera melihat karakter besar di punggung jubah mereka yang bertuliskan dewa darah. Xiaoyan mengutuk di dalam hatinya sungguh sangat sial bahwa ini benar-benar sebuah takdir. Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya untuk melihat sekelompok orang ini. Tetapi di bawah penutup pakaian mereka dan kerumunan orang-orang, Xiaoyan tidak melihat wajah spesifik mereka dengan jelas. Xiaoyan tidak tahu apakah serigala darah yang Xiaoyan kalahkan sebelumnya pada saat ini ikut berpartisi sapi dalam turnamen 10.000 alam. Sementara itu orang-orang dari alam dewa darah sepertinya pada saat ini tidak memperhatikan Xiaoyan. Tentu saja sangat sulit untuk menemukan seseorang di tengah kerumunan yang sangat banyak nao jubilah. Pada akhirnya ekspresi Xiaoyan menjadi semakin rileks setelah melihat orang-orang dari alam dewa darah berlahan-lahan menghilang. Xiaoyan diam-diam memutuskan di dalam hatinya bahwa dalam kontes 10.000 alam ini Xiaoyan harus menemukan cara untuk menghadapi peserta dari alam dewa darah. Xiaoyan menyadari hanya dengan memenggal kelapa mereka di kontes 10.000 alam maka Xiaoyan tidak akan dimintai bertanggung jawaban. Oleh karena itu pada saat ini hal tersebut adalah cara yang paling aman yang bisa dilakukan oleh Xiaoyan. Sementara itu ternyata selain Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini memperhatikan orang-orang dari alam dewa darah. Setelah kepergian dari orang-orang tersebut Xiaoyan segera mendekati Xiaoyan dan segera berbisik dengan lembut. Xiaoyan berkata bahwa orang tersebut berada di sini. Mata Xiaoyan pun seketika langsung menjadi gelap setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xia Zhenghui. Xiaoyan pada akhirnya berkomunikasi dengan Xia Zhenghui dengan suara rendah ketika bertanya bagaimana kekuatannya. Xia Zhenghui segera menjawab bahwa kekuatan orang tersebut pada saat ini menjadi lebih kuat. Xiaoyan kembali menyipitkan matanya dan berpikir di dalam hatinya bahwa hal tersebut memang wajar. Sebelumnya Xiaoyan tidak membunuh serigala darah dan Xiaoyan menyadari bahwa serigala darah pasti akan menjadi lebih kuat. Terlebih lagi Xiaoyan juga dalam ratusan tahun ini telah berkembang pesat. Oleh karena itu bagaimana mungkin serigala darah tidak akan meningkatkan kekuatannya. Dalam ratusan tahun tidak dapat dihindari bahwa serigala darah akan menjadi lebih kuat. Bersamaan dengan Xiaoyan dan Xia Zhenghui yang saling berbincang-bincang pelan pada saat ini Jinwan kembali membuka mulutnya. Jinwan berkata bahwa mereka pada saat ini akan menggunakan lubang cacing untuk mencapai kediaman mereka. Lubang cacing ini bisa mengarah ke area tempat tinggal karena pavilion bintang Hongmeng yang sangat luas. Dengan adanya lubang cacing teleportasi di mana-mana ini maka hal tersebut akan menghemat banyak waktu. Setelah selesai berbicara, Jinwan pada akhirnya segera masuk ke lubang cacing diikuti oleh semua orang. Lubang cacing teleportasi semacam ini adalah buatan manusia dan dipelihara oleh origin abadi. Selama sumber origin abadi ini terus berlanjut maka lubang cacing ini benar-benar akan sangat stabil. Di tengah-tengah perjalanan ini Xiaoyan melihat banyak bangunan dan bisa membedakan bangunan kelas tinggi dan kelas rendah. Namun apa yang membuat Xiaoyan merasa heran adalah bahwa bangunan-bangunan ini terlihat kosong. Bersamaan dengan pemikiran Xiaoyan ini semua orang pada akhirnya segera sampai di kediaman mereka. Semua orang juga memikirkan apa yang difikirkan oleh Xiaoyan dan pada saat ini keanehan melonjak di hati mereka. Mereka bertanya-tanya mengapa di buku catatan Jinwan tertulis bahwa kediaman yang ada di sini benar-benar penuh. Ding Yue pada akhirnya hendak menanyai Jinwan tetapi segera dihentikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kelapanya kepada Ding Yue dan menyuruhnya untuk tidak bertanya. Xiaoyan saat ini tidak menganggap serius permasalahan ini karena Xiaoyan yakin 100% ada yang menghalangi mereka. Kemungkinan besar orang yang menyebabkan hal ini bisa terjadi adalah aliansi Doshan. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pun segera sampai di depan sebuah loteng dengan nomor yang bertuliskan 3280. Jinwan juga pada saat ini segera menjelaskan bahwa ini adalah kediaman kelas 2 milik mereka. Meskipun mereka pergi ini adalah kediaman pribadi mereka dan tidak akan ada yang mengganggu mereka. Jinwan pun membungkukkan badannya dan semua orang pada saat ini segera menangkupkan tangannya kepada Jinwan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera bertanya bagaimana cara menghubungi nona Jinwan. Jinwan pun tersenyum tipis dengan sangat sopan menghadapi pertanyaan Xiaoyan. Setelah ia mengetahui bahwa kartu energi di tangan Xiaoyan memiliki jumlah lebih dari 7 ribu. Sikap Jinwan pada saat ini berubah drastis dan mungkin karena nilai energi ini cukup untuk membuktikan kekuatan Xiaoyan. Jinwan pada akhirnya segera berkata jika Tuan membutuhkan sesuatu maka ia bisa menggunakan tablet Giyok untuk memanggilnya langsung di loteng. Xiaoyan pun mengangguk hingga pada akhirnya kelompok Xiaoyan segera memasuki ruangan dan Jinwan segera pergi. Yufei Yu juga pada saat ini memasuki loteng dan menghirup udara dalam-dalam beberapa kali. Ia mengangguk puas dan bergumam meskipun ini tidak sebagus dengan tempat tinggal kelas 1. Tempat ini benar-benar sangat bagus dengan orijin abadi yang jauh lebih kaya daripada tempat tinggal lainnya. Xiaoyan yang baru saja memasuki ruangan juga pada akhirnya segera menyadari apa yang dikatakan oleh Yufei Yu. Barulah pada saat ini Xiaoyan mengerti biaya yang berbeda akan menghasilkan pelayanan yang berbeda. Awalnya Xiaoyan berpikir bahwa itu hanyalah sebuah gimmick agar semua orang penasaran dengan tempat tersebut. Di tengah-tengah pemikiran Xiaoyan ini Xiaoyan pada saat ini segera teringat sesuatu dan menoleh ke arah Yufei Yu. Xiaoyan bertanya apakah nona Yufei Yu pada saat ini tidak mencari timnya. Mendengar hal tersebut Yufei Yu segera berkata agar mereka jangan terburu-buru. Seniornya pasti pada saat ini masih sedang mabuk-mabukan dan tidak menyenangkan bermain dengan mereka. Yufei Yu pun segera menatap ke arah Xiaoyan dengan tersenyum dan berkata menurut Yufei Yu Xiaoyan sangat menarik. Bagaimana jika Xiaoyan pada saat ini menceritakan mengenai dirinya? Xiaoyan pun sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yufei Yu. Xiaoyan pada saat ini berpikir sesuatu mengenai Yufei Yu. Hal yang pasti adalah Yufei Yu sepertinya tidak dikirim oleh kuil kuno untuk mengawasi Xiaoyan. Xiaoyan menatap mata Yufei Yu dan dari matanya Xiaoyan bisa melihat tidak adanya fluktuasi apapun. Hal itu sangat jelas menandakan bahwa Yufei Yu tidak mengetahui identitas Xiaoyan sama sekali. Perilaku yang ditampilkan Yufei Yu ini benar-benar nyata dan tidak berpura-pura. Pengalaman bertemu dengan banyak orang pada saat ini bisa membuat Xiaoyan mengetahui karakter dari Yufei Yu. Pada akhirnya Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan segera duduk begitu juga dengan Zenny dan Yufei Yu. Sementara itu kelompok Xiaoyan yang lain pada saat ini sibuk merapikan barang-barang bawaan mereka masing-masing. Ketiganya pada akhirnya sedikit berbincang-bincang sebelum akhirnya Yufei Yu kembali menanyakan hal sebelumnya kepada Xiaoyan. Menyadari karakter Yufei Yu yang pada saat ini polos Xiaoyan pun segera berkata jika ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Yufei Yu pada akhirnya dengan bersemangat segera berkata bahwa ia ingin menanyakan dua pertanyaan terlebih dahulu kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun sedikit mengangguk dan Yufei Yu pada saat ini lanjut berbicara. Yufei Yu bertanya apakah Xiaoyan memiliki permusuhan dengan aliansi Doshan. Sementara itu pertanyaan kedua apakah Xiaoyan memiliki permasalahan dengan alam asal Xiaoyan. Mendengar dua pertanyaan ini Xiaoyan pada saat ini sedikit tertegun. Xiaoyan pun menatap ke arah Yufei Yu sementara Yufei Yu pada saat ini merasa merinding. Melihat penampilan Xiaoyan ini Yufei Yu pun buru-buru menjelaskan konon persaingan di alam bahwa sangat sengit. Ada konflik antar alam dan ada pula konflik dalam alam. Tetapi jika Yufei Yu pada saat ini lancang dengan pertanyaan tersebut maka Yufei Yu meminta maaf. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berpikir bahwa yang ditanyakan oleh Yufei Yu adalah sebuah hal yang wajar. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Yufei Yu tentu tahu bahwa setiap orang di sini datang ke sini dengan rahasia yang berbeda. Dengan begitu bukankah Xiaoyan benar-benar harus lebih berhati-hati? Yufei Yu pun menganggukkan kelapanya sementara Xiaoyan pada saat ini lanjut mulai berbicara. Dengan ekspresi tenang di wajahnya Xiaoyan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh nona Yufei Yu memang benar. Dunia Xiaoyan sedang menghadapi krisis dan bisa dihancurkan kapan saja. Ini bukanlah rahasia dan Xiaoyan berada di sini hanya untuk mendukung alam miliknya. Mendengar hal tersebut mata Yufei Yu pada saat ini sedikit menyipit. Yufei Yu lanjut berkata bahwa bakat Xiaoyan ini benar-benar sangat kuat. Sekarang Xiaoyan telah memprovokasi aliansi Doshan dan mereka tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi dengan mudah. Jika aliansi Doshan mengambil tindakan Xiaoyan bahkan tidak akan dapat berpartisi sapi dalam kontes 10.000 alam. Menangkapi hal tersebut Xiaoyan pun dengan lembut lanjut menjawab bahwa jika Xiaoyan takut maka Xiaoyan tidak akan melakukan apapun. Yufei Yu pada saat ini segera meragukan identitas Xiaoyan dan matanya menjadi semakin serius. Yufei Yu pada saat ini memiliki pertanyaan di dalam hatinya yang selalu terngiang-ngiang. Yufei Yu bertanya-tanya mungkinkah ketiga pamannya datang bukan untuk menyelamatkan Yufei Yu tetapi untuk menyelamatkan Xiaoyan. Yufei Yu pada saat ini masih belum sepenuhnya menyadari hal tersebut. Mengingat detail sebelumnya ketika Jiangya hendak membunuh Yufei Yu ketiga dewa tidak muncul. Sementara ketika Suning hendak membunuh Xiaoyan ketiga dewa barulah muncul. Yufei Yu pada akhirnya tiba-tiba teringat sesuatu dan memandang ke arah Xiaoyan dengan tajam. Ia pada akhirnya segera berkata apakah Xiaoyan bukanlah saudara laki-laki yang baru dikatakan oleh tiga paman senior. Xiaoyan seketika mengangkat alisnya dan terbatuk dua kali mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yufei Yu. Xiaoyan secara alami tahu bahwa tiga paman yang disebutkan oleh Yufei Yu adalah tiga dewa. Xiaoyan pada akhirnya segera menjelaskan bahwa Xiaoyan tidak pernah berjanji kepada mereka. Xiaoyan hanya menerima token giyok yang diberikan oleh mereka. Xiaoyan pun segera mengeluarkan token dengan tulisan kuno di atasnya. Melihat token tersebut ekspresi di mata Yufei Yu pada saat ini terlihat dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Yufei Yu pun melihat token tersebut dan membaliknya dan terlihat ada nomor sembilan di belakang token tersebut. Yufei Yu tanpa sadar bergumam bahwa Xiaoyan benar-benar saudara laki-lakinya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan sedikit mengerutkan kening karena sebutan seperti itu terasa sedikit risih bagi Xiaoyan. Sudah lama sekali tidak ada yang menyebut Xiaoyan sebagai saudara laki-laki. Terlebih lagi Xiaoyan juga tidak menyetujui ketiga dewa untuk bergabung dengan kuil dewa kuno. Meskipun tiga dewa menyelamatkan jawa Xiaoyan tetapi hal ini tidak membuat Xiaoyan sepenuhnya percaya pada kuil kuno. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini terdiam, Yufei Yu pun tersenyum bahagia sementara ekspresi Xiaoyan masih tetap tenang. Yufei Yu pada akhirnya segera berkata bahwa ia adalah urutan ke-8 sementara Xiaoyan adalah urutan ke-9. Dengan begitu maka Xiaoyan harus memanggilnya dengan sebutan kakak perempuan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini masih bersikap acu-ta'acu dan tidak tertarik dengan hal tersebut. Xiaoyan segera mendorong token tersebut dan berkata jika begitu permasalahannya tolong ambil kembali token ini. Senyum Yufei Yu pada akhirnya segera berhenti tiba-tiba mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Yufei Yu pada akhirnya segera bertanya kenapa saudara Xiaoyan melakukan hal tersebut. Dengan token ini bahkan aliansi Doshan tidak akan berani memprovokasi saudara ke-9 dengan mudah. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum dan sedikit berpikir. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera berkata kepada Yufei Yu bahwa Xiaoyan tidak mampu mengambil identitas tersebut. Mendengar hal tersebut, pada saat ini Yufei Yu sedikit mengerutkan keningnya dan kembali bertanya kepada Xiaoyan. Yufei Yu bertanya apakah saudara ke-9 berpikir mereka memiliki rencana untuk melawan Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tidak menjawab karena Xiaoyan benar-benar tidak yakin apa tujuan dari kuil kuno. Kuil kuno ini benar-benar tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Xiaoyan. Terlebih lagi apa yang dikatakan oleh tiga dewa mengenai hubungan ratu dan Xiaoyan benar-benar membuat Xiaoyan bingung. Sementara itu Yufei Yu pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya memandang Xiaoyan. Yufei Yu pada akhirnya segera berkata apakah Xiaoyan dan Permaisuri. Begitu Yufei Yu berbicara pada tahap ini tiba-tiba cahaya putih pada saat ini melonjak dan sosok Yufei Yu menghilang di hadapan Xiaoyan. Baik Xiaoyan dan Zenny serta yang lain pada saat ini benar-benar shock. Zenny segera bertanya apa yang terjadi dan bagaimana dengan gadis tersebut. Xiaoyan juga pada saat ini sedikit terkejut tetapi Xiaoyan tidak terlalu khawatir. Xiaoyan segera mengingat kata-kata Yufei Yu yang terakhir mengenai Permaisuri dan Xiaoyan. Pada saat ini keingin tahuan Xiaoyan tentang Permaisuri ini benar-benar menjadi semakin serius. Apa hubungannya Permaisuri yang tiba-tiba muncul entah dari mana dengan Xiaoyan? Yufei Yu baru saja hendak memberikan beberapa petunjuk kepada Xiaoyan tetapi sebelum ia menjelaskannya. Ia benar-benar dibawa secara paksa dan menghilang begitu saja. Tentu saja Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa sosok yang melakukan hal tersebut adalah tiga dewa. Xiaoyan berpikir seolah-olah pada saat ini hubungan antara ratu dan Xiaoyan benar-benar tidak boleh diketahui oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya kembali berpikir siapakah Permaisuri ini dan apa hubungannya dengan Xiaoyan. Tidak mungkin ini dilakukan oleh Sun'er karena berdasarkan pemahaman Xiaoyan tentang Sun'er, Sun'er tidak akan melakukan sesuatu yang seperti ini. Pada akhirnya Xiaoyan segera berpikir Permaisuri ini sepertinya datang bukan untuk melindungi Xiaoyan. Tetapi ia memerintahkan tiga dewa untuk melindungi Xiaoyan karena Xiaoyan pada saat ini memiliki pagoda pemurnian. Tentu saja jika pagoda tersebut jatuh ke tangan aliansi Doshan maka aliansi Doshan benar-benar akan berkuasa. Dengan begitu kekuatan aliansi Doshan akan meningkat dan hal tersebut pasti akan menjadi ancaman bagi kuil dewa kuno. Setidaknya pada saat ini hanya pemikiran inilah yang bisa menjelaskan semua kebingungan Xiaoyan. Dengan pemikiran ini Xiaoyan bisa melepaskan keraguan mengenai Permaisuri dalam hatinya untuk saat ini. Xiaoyan pada akhirnya memandang token yang belum sempat diambil oleh Hilfei Yu dan bergumam bahwa Xiaoyan belum pernah mempelajari token ini sebelumnya. Xiaoyan ingin tahu apakah Xiaoyan dapat menemukan petunjuk tentang mereka. Xiaoyan segera memegang token dengan lembut di tangannya dan rasa yang sangat dingin segera melonjak. Xiaoyan pun segera menuangkan orijin abadi tanpa ragu dan pada saat ini Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kelapanya. Ternyata token ini tidak dapat disuntikkan dengan orijin abadi dan Xiaoyan pada saat ini kembali bergumam. Xiaoyan bertanya mungkinkah itu harus dilakukan dengan kekuatan spiritual? Xiaoyan pun membalikan token di tangannya dan menemukan kata kuno yang tertulis dan kata sembilan. Tidak ada pola lain yang pada saat ini yang bisa dilihat oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan segera menyuntikkan kekuatan spiritual tetapi hasilnya wajah Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menjadi pucat. Kekuatan spiritual Xiaoyan tersedot oleh token tersebut dan hal itu membuat Xiaoyan takut dan buru-buru menjauhkan dirinya. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa token ini agak aneh dan Xiaoyan berpikir apakah Xiaoyan harus membuangnya. Xiaoyan pun mahala nafas dan berpikir bahwa pada saat ini Xiaoyan harus menyimpan kebingungan ini terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan permasalahan ini Xiaoyan pun memutuskan untuk beristri jahat sejenak. Xiaoyan tidak terburu-buru untuk mendaftar karena semua orang pada saat ini kelelahan. Setelah terlalu lama berada dalam kegelapan dan setelah apa yang dialami di lubang cacing berkabut, Xiaoyan pada saat ini benar-benar bersantai begitu juga dengan semua orang. Setelah cukup lama tertidur dan ketika bangun lengan Xiaoyan pada saat ini masih ditiban oleh King Mu'er dan Zeni. Enak. Xiaoyan pun mengelah nafas lega dengan rasa puas di wajahnya. Pada akhirnya setelah beberapa hari beristri jahat, semua orang pada saat ini sudah hampir pulih. Xiaoyan memanggil semua orang untuk mendiskusikan permasalahan pendaftaran. Xiaoyan menghitung jumlah orang di tim Fearless dan pada saat ini ada 15 orang. Lindong pernah memberitahu Xiaoyan bahwa jumlah dari satu tim tidak boleh melebihi 20 orang. Oleh karena itu jumlah di tim Xiaoyan pada saat ini sudah cukup tetapi Xiaoyan pada saat ini memiliki kekhawatiran. Jing Wu Chen, Zeni, Lang Tian, dan Qian Ning merupakan dodi bintang delapan. Pertempuran berikutnya jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tangani dengan kekuatan ini. Xiaoyan juga tidak bisa melindungi mereka di dalam pertempuran dan Xiaoyan harus memecahkan permasalahan ini. Pada akhirnya setelah merenung sejenak Xiaoyan berkata meskipun mereka semua telah mencapai dodi bintang delapan. Tetapi pertempuran ini masih agak sulit dan mereka benar-benar belum bisa bergabung secara paksa dalam pertempuran semacam ini. Oleh karena itu demi keselamatan masing-masing Xiaoyan menyarankan agar mereka tetap di sini. Mendengar hal tersebut empat orang yang pada saat ini merupakan dodi bintang delapan mengerutkan kening. Jing Wu Chen segera berkata sambil menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh tekad. Jing Wu Chen menjelaskan karena mereka semua telah datang ke sini bagaimana mungkin mereka bisa mundur. Mereka telah mengalami pertempuran sebelumnya yang menyangkut hidup dan mati. Mereka tidak takut dengan hal tersebut terlebih lagi di bawah perlindungan tuan muda Xiaoyan. Sulit bagi mereka untuk tumbuh dan meningkatkan kekuatan. Zeni juga pada saat ini segera berkata agar Xiaoyan membiarkannya menemani Xiaoyan. Langtian juga pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia sekarang telah bisa menyempurnakan pil kehidupan. Dengan begitu maka Langtian berpikir hal tersebut akan sangat meningkatkan di dalam pertempuran. Sementara itu kianing pada saat ini dengan takut-takut segera berdiri dan menghampiri Xiaoyan. Dengan rasa malu jari-jarinya yang ramping segera mengembun di udara dan bola cahaya seketika muncul. Bola cahaya ini segera ditembakkan ke tubuh Xiaoyan secara tiba-tiba dan dalam waktu sekejap Xiaoyan dikelilingi oleh tetesan air. Tetesan ini membentuk perisai energi yang mirip dengan perlindungan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan Xiaoyan bisa merasakan bahwa tetesan air di sekitarnya benar-benar pertahanan yang sangat kuat. Xiaoyan pun perlahan mengangkat kelapanya dan menatap ke arah mereka berempat. Pada akhirnya Xiaoyan tersenyum dan menghala nafas lega sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini meminta maaf kepada mereka. Xiaoyan benar-benar lupa bahwa mereka semua telah bekerja keras. Sekarang Xiaoyan menyadari tampaknya mereka semua memiliki kekuatan untuk berpartisi sapi dalam kompetisi ini. Jawaban Xiaoyan ini secara alami adalah pesetujuan bagi mereka untuk ikut berpartisi sapi. Meskipun keempat orang ini merupakan bintang delapan dodi, tetapi kekuatan tim Xiaoyan benar-benar tidak bisa diremehkan. Kekuatan tempur utama saat ini dalam tim adalah tahap menengah dosian bintang dua yang dipimpin oleh Xiaoyan. Setelah itu ada dosian bintang dua tahap awal yakni Dingyue. Selanjutnya ada dosian bintang satu tahap akhir yakni Longyi dan selanjutnya ada juga Longshitian yang merupakan bintang satu tahap menengah. Selain itu di dalam tim Nan Erming juga bisa dihitung sebagai dosian. Nan Erming yang berambut merah dengan bertambahnya Raja Sisik Naga juga akan bisa mencapai kekuatan dosian bintang satu. Dengan begitu maka ada lima dosian dan kekuatan mereka pada saat ini cukup luar binasa. Selain itu meskipun Xia Zhenghui tidak memiliki doki, tetapi kekuatan spiritual keadaan suci dan pemahamannya tentang ilusi telah memainkan peranan penting. Memikirkan hal ini Xiaoyan menatap ke arah sosok yang tersisa yakni Kiyu-Kiyu. Sosoknya terlihat kecil tetapi Xiaoyan bisa merasakan bahwa Kiyu-Kiyu sangat luar binasa. Xiaoyan tidak perlu menilai kekuatan Kiyu-Kiyu dan mungkin suatu saat kekuatannya akan tiba-tiba meledak. Pada akhirnya setelah berdiskusi Xiaoyan perlahan berdiri dan berkata agar mereka pada saat ini harus segera pergi untuk mendaftar. Semua orang pun mengangguk dan pada saat ini segera mengikuti Xiaoyan dan semua orang benar-benar bersemangat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Yufeyu yang ditarik secara paksa sudah berada di sebuah ruangan. Ia menatap ke arah tiga dewa dan rancang yang pada saat ini dengan wajah memerah karena maboy. Yufeyu memiliki perasaan gembira ketika Xiaoyan baru saja mengetahui bahwa Xiaoyan adalah adik laki-laki kesembilan. Tetapi dengan Yufeyu yang ditarik dengan paksa pada saat ini ia benar-benar merasa sedikit marah. Pada akhirnya Yufeyu segera bertanya apa yang telah mereka lakukan. Mendengar hal tersebut, Shen Yi memandang ke arah Yufeyu dan berkata bahwa sekarang bukan waktunya. Jika Yufeyu memberitahu identitas ratu maka itu tidak akan berguna bagi Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Yufeyu juga pada saat ini segera mengingat sikap Xiaoyan sebelumnya. Yufeyu pada akhirnya mengangguk ringan dan segera berkata sepertinya Xiaoyan enggan bergabung dengan kuil kuno. Menanggapi hal tersebut, pada saat ini ketiga dewa hanya bisa tersenyum. Setelah itu tiga dewa segera menghampiri Yufeyu dan mulai lanjut berbicara. Shen Yi segera berkata kepada Yufeyu bahwa Yufeyu benar-benar telah hampir menyimpulkan masalah. Terlebih lagi Yufeyu sangat memalukan karena ia harus bergantung pada adik laki-laki yang kesembilan untuk menyelamatkannya. Menanggapi hal tersebut, Yufeyu pun segera berkata dengan marah bahwa Jiangya adalah monster. Ia telah mencapai dosian bintang lima di usia muda dan ia bahkan khawatir senior rancang bukanlah lawannya. Setelah selesai berbicara, pada saat ini Yufeyu segera bergegas keluar dan meninggalkan mereka. Melihat hal ini, rancang pun segera bertanya mau kemanakah Yufeyu. Tanpa menoleh, Yufeyu segera berkata bahwa ia pada saat ini ingin mendaftar. Rancang pun segera berteriak agar adik perempuan pada saat ini menunggunya karena ia ingin ikut bersama dengan adik perempuan. Pada akhirnya setelah berbicara, rancang pun segera berlari dengan tubuh yang pada saat ini gontai. Sementara itu, pada saat ini bintang Hongmeng benar-benar dipenuhi dengan orang-orang yang sepertinya tidak ada waktu untuk sepi dan tenang. Kelompok Xiaoyan pada saat ini berjalan di antara kerumunan dan melihat orang yang sangat banyak. Kelompok Xiaoyan pada saat ini berkata bahwa benar-benar ada banyak orang yang mengikuti kontes 10.000 alam. Begitu sampai di tempat antrian, pada saat ini Xiaoyan menemukan ada dua lorong di antara mereka. Satu lorong dipenuhi dengan antrian banyak orang, sementara antrian lain pada saat ini terlihat kosong. Hanya ada sedikit orang yang mengantri dan Xiaoyan pada saat ini segera memberitahu Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh dan memang menemukan apa yang disebutkan oleh Xiaoyan. Namun pada saat ini Xiaoyan melihat sekelompok orang berjalan perlahan di kejauhan. Pakaian kelompok orang ini langsung menarik perhatian Xiaoyan karena kelompok orang ini adalah alam dewa darah. Orang-orang ini mengenakan jubah merah dan mereka semua tampak sangat menarik perhatian di tengah kerumunan besar. Melihat hal ini Xiaoyan pada saat ini kembali menyipitkan matanya dan memperhatikan kelompok alam dewa darah. Terima kasih telah menonton!